Pesona Ustadz Tampan, Bab 72, Ciuman Candu Malam pengantin Amar dan Zia dilewati begitu saja tanpa ada apa-apa, keduanya dalam keadaan kecapean karena kemarin acara mereka cukup padat, pagi ini Amar sudah pergi ke masjid bersama dengan Ustadz Isha untuk salat subuh berjamaah, sedangkan Zia salat bersama adik dan ibunya di rumah. Ekhem, pengantin baru, bagaimana malam pertamanya tadi malam, kak? Hadiah dari Aira sudah dipakai belum, kak? Setelah selesai salat Aira menggoda Zia, gadis remaja itu senyum-senyum sendiri di depan kakaknya. Kamu itu dek, kenapa kasih benda begitu sih? Malu tahu dipegang mas Amar itu baju haramnya, ucap Zia dengan wajah yang memerah. Itu spesialkah? Bagus loh, edisi terbaru, khusus malam pertama katanya. Aku pesan online kemarin, hahaha. Aira kembali tertawa sendiri, Zia dengan kelima jarinya menutup mulut Aira. Pelan-pelan itu bicaranya dek, malu, ah, kak Zia apa-apa malu aja, padahal kan udah nikah ini, udah sah loh kak, malu sama siapa sih, ucap Aira dengan santainya. Malu sama ibulah, apalagi kamu masih sekolah, ngomongnya udah begitu, tahu dari mana coba. Ih, kak Zia aja yang pura-pura tidak tahu, sudah jelaskan ustazah sudah menjelaskan kalau ngaji kurotul uyun, makanya didengerin kak, hehehe, Zia langsung menggeleng-gelengkan kepala, mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya. Kamu giliran ngaji itu semangatnya luar biasa, ngaji sama ayah kamu ngeluh, alasannya ngantuk, dasar. Beberapa menit kemudian terdengar Amar dan Ustadz Isa sudah membuka pintu pulang dari masjid, Aira langsung mendongak melihat ke arah pintu. Terasing lagi deh aku, pasti pengantin baru maunya berduaan saja. Hahaha, celetuk Aira sambil berjalan meninggalkan kakaknya. Zia langsung menyambut suaminya, dengan mencium punggung tangan Amar ketika pria itu pulang dari masjid, keduanya lalu masuk ke dalam kamar. Kamu pagi-pagi begini mau sarapan apa mas, atau kamu mau minum apa, teh, kopi? Zia menawarkan, Amar langsung menggelengkan kepala. Air putih hangat saja deh, jawabnya pelan. Zia langsung keluar dari ruangan kamarnya, untuk mengambilkan segelas air putih hangat untuk sang suami. Entah kenapa, setiap kali berbicara dengan Amar, gadis itu selalu saja gugup. Ceklek, Zia sudah membawakan segelas air minum hangat, wanita itu berjalan menghampiri suaminya. Amar menatap Zia dengan penuh rasa kasih sayang. Mas, kebiasaan, kamu suka lihatin aku begitu. Aku malu jadinya, ucap Zia dengan kedua pipi yang memerah. Hari ini kita akan menghabiskan waktu kemana, atau mau di dalam kamar saja seharian. Kebetulan kan rutinitas malam kita belum dilaksanakan, goda Amar kepada sang istri. Aku hari ini harus ke kampus mas, ada berkas yang harus aku berikan. Amar langsung memajukan bibirnya. Yah, dikira kita akan di kamar saja seperti ini. Hehehe, seru Amar sambil tersenyum. Sedangkan Zia mengangkat punggungnya geli. Tapi aku juga hari ini mau ikut papa ke kantor. Mulai hari ini aku sudah punya tanggung jawab atas istriku. Jadi aku harus bisa mencari nafkah untukmu. Janjiku pada kedua orang tuamu, tidak akan merepotkan mereka. Zia tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Amar. Semangat mas, kamu pasti bisa. Meski aku lebih suka kita bangun usaha sendiri saja. Biar waktu bersama keluarga lebih banyak nanti kalau kita jadi bosnya. Hehehe, Zia memberikan pendapat. Amar berjalan ke arah gadis itu saat ia sedang bicara panjang lebar. Sampai kapan kamu mau pakaimu kena begitu? Apa tidak panas? Tanya Amar. Kedua tangannya sudah melingkar di pinggul Zia. Seketika Zia langsung tertunduk malu saat Amar mendekat kepadanya. D, lihat ke arahku. Panggil Amar pelan. Zia perlahan mengangkat kepalanya. Boleh aku ini? Dengan gerakan matanya menunjuk ke arah bibir. Ini apa? Zia berusaha mengalihkan pembicaraan. Amar tiba-tiba langsung mengangkat tubuh sang istri ke atas. Membuat Zia sedikit kaget. Maas, nanti aku jatuh loh. Aku berat. Hampir lima puluh kilo lebih. Ucap Zia memberontak. Kap, satu kecupan berhasil Amar dapatkan di pipi sang istri. Zia langsung terdiam. Wajah Amar kembali mendekat, dan ia kembali mencium bagian pipi yang lain. Sudah mas, turunkan. Amar menggelengkan kepala. Wajahnya kembali mendekat ke arah wajah Zia. Kap, satu kecupan kembali dia berikan di bibir kecil istrinya. Kali ini dia menahan sedikit agak lama ciuman itu, hingga membuat istrinya sulit bernafas. Mas, sudah, aku gak bisa nafas. Turunkan aku cepetan. Protes Zia. Amar hanya tersenyum. Ciuman itu seolah menjadi candu. Membuat dia ingin melakukannya lagi. Mau kemana sih? Kenapa minta buru-buru diturunkan? Kamu lupa, semalam kamu ninggalin aku tidur. Zia langsung nyengir menampankan gigi kelincinya. Hehehe, aku ngantuk mas. Kalau ngantuk obatnya ya tidur. Tapi jangan lupain juga, sekarang sudah punya suami. Main tinggalin aja. Nanti hari mauku bangun sendiri cari kandangnya bagaimana. Zia langsung mengeriitkan dahi bingung. Tok, tok, tok. Kak Zia? Panggil aira dari luar. Zia menarik nafas lega. Sedangkan Amar mendengus kesal karena digangguin oleh aira. Awas mas. Aku mau melihat aira dulu keluar. Amar terpaksa melepaskan pelukan yang melingkar di tubuh istrinya. Dan dengan cepat sang istri berlari meninggalkan dirinya. Ada apa deh? Tanya Zia saat dia keluar dari kamarnya. Inikah? Kayaknya casan HP Zia di kamar kakak. Coba cari sana. Perintah aira tidak sabaran. Zia kembali masuk ke dalam kamarnya. Mengambil casan HP milik aira. Ini deh. Seru Zia memberikan benda itu. Aira kembali ke kamarnya. Dia segera mengecas HP-nya. Penasaran sebelum telepon genggamnya mati. Dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang. Tadi mana pesannya ya? Tadi aku dapat pesan hinaan dari siapa? Sekilas aku baca tadi. Aira membuka telepon genggamnya. Kemudian dia membuka aplikasi Instagram. Beberapa menit yang lalu dia baru saja mempublikasikan sebuah foto di sana. Dan ada satu orang yang komentar. Di bawah foto tersebut dia menulis sebuah cerita pendek. Jodohku diambil orang lain. Lantas di mana jodohku? Kapan dia akan datang melamarku? Arya dari Firmansyah. Jodohmu masih nyangkut di atas pohon nanas. Mana ada yang mau jadi jodohmu? Kamu cerewet dan bawel. Nih orang siapa sih? Ngeselin banget balesnya. So kenal banget sama aku. Aira merasa kesal sendiri dengan balasan dari Derry. Pria itu sengaja membalas seperti itu untuk sekedar iseng saja dengan Aira. Gadis itu lucu. Membuat dia tersenyum sendiri saat meledeknya. Kamu saja sana yang naik pohon nanas. Palingan kamu juga gak bisa naik ke pohon nanas. Lagian aku tidak mengharapkan orang seperti kamu jadi jodohku. Seketika Derry langsung tertawa. Dia mengirimkan gambar pohon nanas di pesan masuk Instagram Aira. Yakin aku aku tidak bisa naik. Anak tiga tahun saja pasti bisa. Hahaha. Benarkah? Kalau kelak kita jodoh bagaimana dong? Rizal menghampiri Derry yang duduk sambil senyum-senyum sendiri sambil memegang telepon genggamnya. Pria itu penasaran. Jarang sekali Derry bersikap seperti itu. Membuat Rizal penasaran dengan sikapnya. Ekhem. Rizal berdehem. Namun Derry tetap fokus dengan telepon genggamnya. Dia masih mengetik sebuah pesan dengan senyuman yang mengembang tiada henti dari wajahnya. Ada angin apa ini? Pagi-pagi aku lihat ada yang sudah senyum-senyum sendiri begini. Apakah ada hati yang runtuh karena bertemu sang pujangga? Derry langsung membetulkan duduknya. Dia menoleh ke belakang. Di sana sudah ada Rizal yang melihat serius ke arahnya. Eh, Ustadz Oza, Anda ada di sini? Ya Allah, sudah sepuluh menit aku berdiri di belakang kamu. Kamu benar-benar tidak menyadarinya. Ada apa? Kamu sedang jatuh cintakah? Pagi-pagi sudah senyum-senyum sendiri begitu. Rizal duduk di samping Derry. Pria itu langsung menunduk malu. Masih terlalu awal juga sih kalau dibilang jatuh cinta Ustadz. Usia kamu sudah 24 mau 25. Apanya yang masih awal, Der? Kamu mau nunggu kepala 3 atau 4 baru nikah gitu? Derry langsung mengerutkan keningnya bingung. Pasalnya dia merasa hanya bergurau dengan Aira. Kebetulan tadi akun Instagramnya muncul ketika dia buka akun milik kakaknya Zia. Jadi dia iseng saja mengerjainya. Namun tidak disangka malah bikin dia ikut ketawa sendiri. Belum ada calonnya Ustadz. Dan aku juga belum mapan. Hehehe, mana mau sama aku? Yang bukan siapa-siapa ini. Derry merendahkan dirinya. Jangan bilang begitu Der. Kamu adikku. Dan sampai kapanpun kamu tetap adikku. Seperti seorang kakak pada adiknya. Aku akan menjaga kamu sampai kamu nikah. Derry terdiam. Merasa terharu dengan apa yang Rizal katakan. Apalagi dia sudah tidak punya orang tua. Dan selama ini Rizal adalah satu-satunya orang terdekatnya. Terima kasih Ustadz. Tidak membuang saya. Meski saya itu tidak begitu bermanfaat untuk Anda. Sudahlah, jangan bicara begitu. Terkadang yang benar-benar saudara malah jauh Der. Tapi kamu setiap saat bersamaku, dari aku remaja sampai sekarang, kita pernah merasakan rasa sakit yang sama, kehilangan orang tua bergantian, dan kita berjuang bersama untuk bangkit. Rizal menepuk punggung Derry dari belakang. Ting, ya Allah, jika biasanya aku berdoa agar doaku diijabah, sekarang aku minta jangan ijabah doa orang ini. Berikan aku jodoh yang lebih baik. Aira kembali membalas pesan dari Derry. Rizal kepo karena ketika membaca pesan itu Derry langsung tersenyum. Katanya tidak apa-apa, belum ada jodohnya. Terus siapa itu? Tanya Rizal dengan wajah penasarannya. Ini hanya ABG labil yang ngajakin becanda. Kayanya belum bisa diajakin serius ustad. Hehehe, sahut Derry merasa malu karena ketahuan oleh Rizal. Mas, tiba-tiba Sierra memanggil dari belakang. Rizal langsung menoleh ke arah istrinya. Ada apa? Cari makan keluar ayo. Serunya mengajak Rizal. Lanjutkan PDKT dengan ABG labilnya. Hehehe, jika sudah berhasil, bilang padaku siapa orangnya. Nanti aku temanin untuk melamarnya. Cari yang agak kalem dikit. Di sini sudah ada satu yang luar biasa cerewet soalnya, bisa rame sekali kalau sama-sama sepertinya. Mata Rizal melihat ke arah Sierra sambil tersenyum. Dia berdiri mengampiri istrinya. Mau makan apa? Bukannya Umi masak sayang? Sierra menganggukan kepala. Tadi udah makan masakan Umi dikit, tapi masih pengen cari makan di luar. Ya Allah, jangan jajan mulu dong. Suami kamu masih pengangguran sayang. Kuliah masih belum lulus juga. Hehehe. Sierra langsung tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Aku juga sama. Belum lulus mas. Hehehe. Tahun ini kita lulus kuliah sama-sama ya. Mudah-mudahan sebelum bayiku keluar. Aku sudah wisuda. Amin. Rizal berniat mengambil mobil untuk mereka keluar. Namun Sierra melarangnya. Gak usah bawa mobil mas. Kita jalan kaki saja. Aku cari makanan di sekitaran sini saja. Kan banyak yang dagang di pinggiran jalan. Sekalian berjemur juga cari matahari. Rizal langsung memegang tangan istrinya. Mereka berjalan bergandengan tangan keluar dari ruam besar itu. Ngobrol apa kamu sama Deri mas. Kenapa? Kepo. Ih. Mas. Aku cuma nanya bukan Kepo. Sama saja. Kamu penasaran kan? Makanya kamu nanya. Rizal tersenyum. Ia sudah kalau gak dikasih tahu sama kamu. Aku tinggal nanya Deri nanti. Apa susahnya coba? Dia lebih baik daripada kamu. Tadi Deri lagi senyum-senyum sendiri. Mungkin dia lagi deketin seorang wanita sekarang. Ucap Rizal pelan. Benarkah? Ah jadi semakin Kepo. Siapa wanita itu? Kamu tahu tidak mas? Pastinya tahu dong. Gak mungkin dia tidak curhat sama kamu. Rizal langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa. Biarkan saja dulu. Masih tahap perkenalan mungkin. Sierra Manyun rasa Keponya semakin tinggi. Tapi dia malah tidak mendapatkan jawaban. Di tempat lain, Zia sudah bersiap-siap untuk ke kampus. Sedangkan Amar juga akan ikut ke kantor Hito hari ini. Belum ada rencana bulan madu atau liburan untuk mereka. Karena sebentar lagi kuliah akan dimulai. Dan keduanya tidak mungkin meninggalkan kuliah ketika mereka baru saja masuk ke dunia perkuliahan. Aku antariah. Tapi nanti pulangnya mungkin sendiri. Aku tidak tahu hari ini pulang jam berapa. Zia mengangguk pelan. Dia sudah siap dengan memakai gamis berwarna merah marun dan kerudung yang senada juga. Sedangkan Amar memakai sebuah kemeja berwarna biru dan celana panjang hitam. Sepintas melihat mereka masih terlihat muda seperti usia SMA. Kalau begitu aku berangkat sendiri saja mas, bawa motor sendiri lebih enak. Daripada aku berangkat sama kamu, pulang harus naik ojek. Amar menelan salifanya. Padahal dia ingin bersama dengan Zia berangkat bareng. Namun apa yang dikatakan istrinya juga benar. Daripada nanti dia pulang naik ojek. Ya sudah. Akan aku usahakan jemput juga saat pulang. Aku tidak mau kamu sendirian. Hehehe. Lebai kamu mas. Aku udah biasa pulang pergi sendiri juga. Sekarang ya jangan dong. Kan udah ada suami. Setidaknya aku ini harus ada gunanya untuk kamu. Masalah antar jemputkan hal yang sederhana. Harusnya aku bisa kedepankan kita kuliah di tempat yang sama juga. Jadi bisa setiap hari berangkat bareng. Zia hanya menurut menganggukan kepalanya. Keduanya keluar dari dalam kamar dengan pakaian yang rapi. Dari kamar yang lain Aira juga keluar dengan seragam sekolahnya. Kak Zia aku mau tanya dong. Apa dek? Kakak tahu tidak? Pohon nanas itu sebesar apa? Masa anak tiga tahun bisa manjat pohon nanas sih? Zia mengeriitkan dahinya. Tumbuh di kota besar Aira dan Zia tidak pernah tahu bagaimana pohon nanas. Kak, kok kamu diam saja? Jangan-jangan gak tahu juga ya? Zia tersenyum di balik cadarnya. Dia juga memang tidak tahu. Lihat di mesin pencarian internet saja coba deh. Hehehe. Zia menjawab sambil tersenyum. Aira jadi merasa penasaran sendiri dengan pohon nanas yang sudah dikatakan Dari kepadanya. Eh ya Allah. Pohonnya kecil ternyata. Ucapnya ribut sendiri. Dia kembali mengirim pesan kepada Dari. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan like. Terima kasih.